Hai guys, balik lagi bareng gue Ryan Guys, gue hari ini mau bahas G itu sebenernya bisa disembuhin apa enggak sih ada beberapa yang ingin gue sampaikan ke kalian sebenernya masalah G ini masalah yang complicated ya balik lagi ke orang masing-masing jadi ya, kalau dibilang bisa disembuhin mungkin bisa dibilang enggak ya mungkin ada yang sembuh pada intinya semuanya punya jalan masing-masing apapun itu caranya setiap orang punya usahanya punya semacam kayak oh gue udah enggak gay, oh gue masih kayak gini seperti itu, nah ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan guys, jangan kemana-mana buat kalian yang baru nungguin channel gue dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini guys, gay itu sebenernya secara langsung bisa dibilang, bisa disembuhkan, bisa juga enggak nah, tapi yang bisa dilakukan adalah dikendalikan G ini adanya di dalam perasaan yaitu perasaan suka kepada sesama nah, kalau kalian mau mengendalikan itu langkah yang terbaik adalah pendekatan agama hampir semua agama itu melarang hubungan homoseksual itu udah jelas nah, bagaimana caranya? yaitu tadi, ketakutan kita akan pencipta ketakutan kita akan Tuhan ketakutan kita akan dosa itu akan mampu membendengi kita sekiranya kita memang ingin menghindari sebagai seorang gay nah, dengan kita banyak belajar agama dengan kita banyak mengetahui kalau kita melakukan ini, hukumannya ini kalau kita melakukan ini, ini dengan model iman kita bisa, bukan menyembuhkan tapi mengendalikan kita, si homoseksual tadi untuk tidak diwujudkan dalam bentuk nyata setiap orang mungkin punya potensi yang besar untuk ke arah sana tapi tergantung potensi tersebut berkembang nggak dalam diri seseorang tersebut jadi, saran gue adalah ketika memang kalian ingin menyembuhkan kasarnya ngomong ya bukan menyembuhkan, tapi ingin mengendalikan maka pendekatan agama adalah langkah paling efektif untuk kalian menghindari itu tadi, sesuatu hal yang dilarang ya, namanya, ini juga sama sih kayak iman seseorang itu kan ya naik-turun, di saat naik dia naik, di saat turun, turun sama juga seperti ini mungkin kalian selama bertahun-tahun kuat pada akhirnya kalian jebol juga ya itu bagaimana nanti deh yang penting sekarang bagaimana caranya kalau memang kalian punya keinginan tersebut banyak-banyaklah belajar agama untuk mengendalikan si homoseksual yang ada pada diri kita tadi itu guys itu paling mudah sih mungkin kita harus punya guru spiritual yang selalu nampingin kita gitu, supaya kita nggak ke arah sana dan kita juga menghindari sesuatu hal yang bakal membuat kita ingat lagi atau balik lagi ke arah sana ya guys ya nah, yang kedua itu adalah lingkungan lingkungan ini sangat-sangat berpengaruh kepada seseorang sekarang di era seseorang mudi ya memang kita sangat-sangat-sangat luas kita sangat-sangat bebas untuk mengakses informasi tetapi apabila kita mungkin menghindari lingkungan yang mempermudah kita untuk akses ke arah sana itu akan sedikit membantu contoh kita pulang kampung di kampung dengan komunitas seperti itu kan hampir tidak ada itu akan membantu kita untuk mengendalikan dalam perasaan kita walaupun kita punya keinginan tapi nggak ada penyaluran seperti itu walaupun di kampung kamu juga sekarang udah banyak tapi setidaknya tidak seperti di kota besar yang begitu mudahnya untuk menyalurkan si LGBT itu tadi yaitu apa ya gue nggak bisa sebutin disini nanti karena sensor gue intinya seperti itu jadi kalau memang kalian menghindari tadi dengan pahala keagama yang kedua adalah menjauhi lingkungan hijrah lah kalau dalam Islam istilahnya seperti itu ini akan sangat-sangat efektif dan membantu kalian untuk menghindari seperti itu tapi yang jadi catatan adalah kalau kalian memang seperti itu nggak usah terlalu dijadikan beban bahwa kalian berdosa nggak dosa itu kalau kita dosa itu ketika kalian sudah melakukan tapi ketika kalian hanya dalam hati memang kalian punya dan kalian nggak mewujudkan udahlah ya jalanin hidup ini apa adanya seperti itu jangan terlalu menekan diri sendiri dengan sesuatu hal yang memang sudah ada pada diri kita berat memang tahu tapi gini loh guys hidup itu bukan sebatas kita seperti itu tapi masih ada komponen-komponen hidup yang lain seperti nyari rezeki fokus mungkin mungkin berkeluarga ataupun ibadah atau segala macam itu biarlah yang ada ada dalam diri kita cukup dikendalikan dengan caranya itu tadi mendekatan agama dan menjauhi lingkungan itu mungkin akan sedikit membantu walaupun secara tidak langsung juga masih banyak faktor yang menyebabkan kalian tetap menyalurkan walaupun di daerah oke guys semoga informasi singkat ini membantu buat kalian yang memang lagi pusing harus bagaimana ya kalian lihat di playlist gue nih guys playlist yang ini ini gue kasih untuk kalian semuanya khusus untuk membahas LGBT semoga berguna guys buat NPR kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya daaah selamat menikmati